bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat pagi anak-anak bertemu kembali bersama Ibu Kiki kemudian Ibu Hesti dan saya sendiri Pak Firdaus yaitu Bapak dan Ibu guru kalian jadi walaupun masih dalam kondisi dari atau pembelajaran dari jarak jauh ya anak-anak baiklah anakku semua sebelum kita memulai belajar hari ini baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya yuk kita mulai bismillahirrahmanirrahim ya Allah tambahkanlah ilmuku dan bertinggilah kecerdasanku Amin dan baiklah bagi anak-anakku yang luar agama Islam mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai baiklah anak-anakku semua hari ini kita akan mempelajari materi kelas 3 di tema yang pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di subtema yang kedua tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dan sekarang di pembelajaran yang ketiga ya anak-anak mari anak-anak kita belajar hari ini dengan bersemangat ya baik anak-anakku semua kalian bisa buka halaman 68 ayo kita menari nah anak-anak masih ingatkan kalian dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah kita pelajari bersama-sama pada pertemuan sebelumnya nah sekarang ayo kita praktekkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan nah ini dia kita simak baik-baik ya judul lagunya yaitu tepuk tangan dan ini lirik lagunya tangan kanan tangan kiri mempunyai jari kita praktekkan di bernyanyi lagu tepuk tangan nah kita praktekkan ya anak-anak tangan kanan tangan kiri mempunyai jari direntangkan dibengkokkan putar pergelangan kacung depan dilentikan ayo tepuk tangan nah seperti itu anak-anak contohnya kita ulangi lagi ya kita ulangi lagi ya biar kalian bisa tangan kanan tangan kiri mempunyai jari direntangkan dibengkokkan putar pergelangan kacung depan dilentikan ayo tepuk tangan nah itu anak-anak contoh dari lirik lagu tepuk tangan kalian juga harus bisa ya mempraktekkan di rumah nah anak-anak ini adalah gambar daripada nyanyian tepuk tangan mulai dari angkat tangan kanan tangan kiri kemudian menurunkan jari melentangkan melengkokkan terus kemudian putar-putar pergelangan kemudian di ancungkan ke depan dilentikan dan tepuk tangan nah itu anak-anak bagaimana perasaan kalian saat berjari senang bukan? mudah-mudahan kalian senang ya kemudian dapatkah kamu mengikuti semua gerakan sesuai contoh yang diberikan kayaknya gampang ya mudah ya anak-anak saya yakin kalian bisa semua nah anak-anak berlatihlah dengan tepuk tangan agar kamu dapat menari dengan baik seperti pada contoh yang sudah diberikan baik anak-anakku sekarang kalian bisa buka halaman 70 ayo kita mengamati kita perhatikan gambar berikut ini pada gambar pertama ada makanan pokok kemudian ada lauk paung ada susu ada buah-buahan dan juga ada sayur-sayuran nah ini adalah makanan penting untuk kesehatan tubuh kita simak baik baik ya anak-anak makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan juga berbizi nah sekarang kita buka halaman 71 berikut makanan yang menyehatkan dan juga berbizi nah tadi yang sudah kita lihat di gambar ya ada makanan pokok misalnya ada nasi kentang jagung roti ubi dan juga sani itu tadi adalah makanan pokok atau bahan-bahan pokok kemudian yang B ada lauk paung pada gambar tadi lauk paungnya ada daging ada ikan ada tahu tempe telur dan juga kini kemudian yang C ada sayur-sayuran misalnya apa kangkung bayang wortel dan juga bucis kemudian yang D ada buah-buahan buah-buahan misalnya jeruk apel anggur pisang dan juga jambu dan yang terakhir susu susu itu misalnya susu sapi ada juga susu kambing susu ketelai dan lain-lain nah itu adalah makanan sehat dan menyehatkan dan juga bergizi anak-anak mari kita simak bacaan berikut ini makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat protein lemah vitamin mineral dan air karbohidrat terdapat pada makanan pokok protein terdiri atas dua jenis yaitu protein hewani dan juga protein nabati protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan ini harus kalian garis bawah misalkan apa ikan daging susu keju dan juga telur itu adalah protein hewani sekarang apa itu protein nabati ini perlu kalian garis bawah protein nabati ini adalah protein yang berasal dari tumbuh tumbuhan misalkan tempe dan juga nabati anak-anak sekarang sudah mengerti ya sudah paham ya apa itu protein hewani dan juga protein nabati vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan juga buah-buahan mineral banyak terdapat pada ikan sayur dan juga susu jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan juga menyehatkan makanan yang bersih menyehatkan dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik baik anak-anak sekarang ayo kita menulis nah sekarang mari kita amati gambar makanan berikut ini nah kalian kita jawab bersama-sama ya kita beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari kemudian beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan kita hindari nah apa saja makanan yang harus dimakan setiap hari dan makanan apa saja yang harus kita hindari nah ayo kita lihat ya sekarang tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia nanti kita jelaskan ya kalian bisa siapkan buku tulis dan juga pinsilnya supaya kalian tidak lupa nah pada gambar yang pertama ini adalah gambar buah-buahan nah buah-buahan termasuk makanan yang harus dimakan setiap hari atau tidak anak-anak nah buah-buahan ini ya adalah makanan yang harus kita makan setiap hari jadi kita beri tanda cek apa alasannya alasannya yaitu mengandung banyak vitamin dan juga serat nah itu anak-anak sekarang kita lanjut pada gambar yang kedua gambar yang kedua ini apa-apa anak-anak pada gambar yang kedua ini adalah gambar permen nah ini adalah gambar permen nah gambar permen ini adalah makanan yang harus kita hindari atau tidak boleh dikonsumsi setiap hari nah ini kita beri tanda silang anak-anak apa alasannya alasannya adalah mengandung banyak pemanis atau gula nah ini pun tidak menyehatkan untuk kesehatan tubuh kita yang selanjutnya yang ketiga nah disini ada ice cream nah ice cream ini termasuk makanan makanan yang harus dihindari atau tidak makanannya juga enak ya anak-anak es cream nah ini adalah makanan yang harus kita hindari setiap hari nah ini kita beri tanda silang alasannya apa alasannya juga banyak mengandung pemanis atau gula seperti itu anak-anak nah sekarang kita beralih kepada gambar yang keempat ini gambar apa anak-anak ini adalah gambar coklat ini pun sama ini tidak boleh dikonsumsi setiap hari apa alasannya alasannya mengandung kalori yang cukup tinggi sehingga membuat berat badan kita ini naik gampang gemuk ya jadi ini pun harus perlu kita hindari makan coklat setiap hari tidak boleh nah pada gambar berikutnya ini anak-anak apa ini adalah minuman susu nah minuman susu ini minuman yang harus kita konsumsi setiap hari berarti harus diberi tanda cekris apa alasannya alasannya mengandung banyak kalsium yang penting untuk pertumbuhan kita itu anak-anak ya nah sekarang pada gambar selanjutnya gambar yang terakhir yaitu lauk lauk ini makanan yang wajib kita makan setiap hari berarti ini harus diberi tanda checklist juga apa alasannya alasannya yaitu mengandung protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita semua itu ya alasan dan juga yang boleh dan tidak boleh dimakan setiap hari anak-anak mulai hari ini kalian harus mulai mempraktekannya ya tidak boleh makan permen setiap hari tidak boleh minum es krim atau makan es krim setiap hari itu pun tidak boleh dan juga makan coklat tidak boleh dimakan setiap hari ya dan ini pun harus dihindari paham ya anak-anak baik sekarang kita lanjut pada halaman 73 buah-buahan dapat kita temui dengan mudah dipasar atau penjual buah yang ada di sekitar kita banyak petani melakukan perkembang biarkan buatan untuk buah-buahan hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat melalui kegiatan perkembang biarkan buatan petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa sekali panen melalui apa melalui kegiatan pencangkokan apa anak-anak pencangkokan itu kita simak bersama-sama sebuah perkembangan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen apa sih pencangkokan itu penasaran kita simak terus apa sih pencangkokan itu cangkok adalah salah satu bentuk cara pengembang biarkan secara vegetatif yaitu buatan pada tumbuhan nah yang dimaksud dengan pengembang biarkan vegetatif adalah pengembang biarkan secara tangkawin anak-anak cangkok adalah cara memperbanyak tumbuhan yang dilakukan dengan mengupas atau menyayat bagian batang setelah itu ada serangkaian proses yang harus dilakukan hingga nantinya bagian tersebut akan tumbuh akar lalu bisa ditanam menjadi tumbuhan baru nah itu adalah proses daripada pencangkokan sekarang kita lanjut pada halaman 74 ayo berlaku nah anak-anak bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam 1 kali panen nah berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen ini jawabannya anak-anak kita simak terus ya nah apabila 1 kali panen itu sebanyak 3.400 buah berarti kalau 2 kali panen berarti sama dengan 3.400 nah seperti pada gambar ini ya 3.400 ditambah 3.400 karena 2 kali panen anak-anak jadi sama dengan 6.800 jadi hasilnya adalah jawabannya 6.800 paham ya anak-anak nah sekarang anak-anak masih ingatkan kalian cara menghitung hasil penyeleraan yang sudah kita pelajari bersama-sama pada minggu kemarin nah anak-anak kalian bisa gunakan cara untuk penjumlahan yang kamu anggap paling mudah ya yang jelas hasilnya sama paham ya anak-anak baiklah anak-anakku semua materi hari ini telah selesai sekarang yaitu kalian siap-siap untuk mengerjakan tugas dari bapak dan ibu guru kalian nah kalian siapkan buku tulis kalian alat tulisnya dan jawab pertanyaan berikut ini tugas yang pertama dari SBDP isilah titik-titik di bawah ini dengan benar nomor 1 gambar berikut adalah gerakan anak sedang nah ini anak perempuan ini sedang apa anak-anak kemudian pada soal yang kedua gambar berikut adalah gerakan anak sedang itu sedang apa ya anak-anak kalian mungkin bisa jawab karena ini sudah kita bahas tadi selanjutnya tugas yang kedua dari bahasa Indonesia isilah titik-titik di bawah ini dengan benar nomor 3 lanjut ya karbohidrat terdapat pada makanan kokok misalnya titik-titik nomor 4 protein terdapat 2 macam yaitu titik-titik-titik nomor 5 ikan susu keju dan juga tebur termasuk dalam protein apa titik-titik-titik nomor 6 protein yang berasal dari tubuh-tumbuhan disebut titik-titik-titik nomor 7 sayur-sayuran dan buah-buahan banyak mengandung titik-titik-titik dan kedelapan makanan yang mengandung mineral contohnya titik-titik-titik nah itu tugas yang kedua dari bahasa Indonesia sekarang tugas yang ketiga dari matematika hitunglah penjumlahan di bawah ini dengan benar nomor 9 pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah rambutan keranjang pertama berisi 2250 buah rambutan keranjang yang kedua berisi 2960 buah rambutan sekarang berapa jumlah buah rambutan dalam buah keranjang yang tersebut itu nomor 9 sekarang nomor 10 pertandaan yang terakhir Pak Soleh ingin menjual buah durian hasil panen dari perkebunannya kebun Pak Soleh menghasilkan 2 keruk durian keruk pertama memuat 1.234 buah durian keruk yang kedua memuat sebanyak 1.276 buah durian nah pertanyaannya berapa jumlah buah durian hasil panen Pak Soleh kalian bisa menghitung jumlahan pada nomor 9 dan juga nomor 10 baiklah anak-anakku semua materi hari ini telah selesai di pembelajaran yang ketiga dengan mengucapkan kata Alhamdulillah irohbillalamin selesai sudah materi hari ini di subtema yang kedua tentang pertumbuhan dan juga perkembangan manusia mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan juga dapat kita amalkan terima kasih atas segala perhatiannya sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati